PENYEDIK POLAS METRO JAKARTA SELATAN PENYEDIK POLAS METRO JAKARTA SELATAN Mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar pada Jumat 4, 11 Oktober 2022 Hingga saat ini, proses restoratif justice antara Rizky, Bilar dan Lesti Kejoramasi Di proses kepolisian meski sudah ada, pernyataan damai dari keduanya Isky Bilar hadir di Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim kuasa Hukumnya pada pukul 18.16 waktu Indonesia Barat Namun Rizky Bilar justru langsung berlari dengan cepat saat melihat awak media yang sudah menunggu Kehadirannya sedari 9 waktu Indonesia Barat Bilar tiba ketika wartawan sedang mewawancarai Robby dan Natasha Sinah Yang selesai diperiksa sebagai korban kasus dugaan penghinaan oleh Billy Syahputra Awalnya Bilar terlihat berjalan santai Namun ketika wartawan mengalihkan perhatian kepadanya Dia berlari bahkan ketika menaiki tangga menuju lantai 2 Setelah hampir 1,5 jam Rizky Bilar akhirnya keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Selatan Sebelumnya, tim kuasa hukum terlihat bolak-balik tanpa Rizky Bilar Mobil Bilar juga terlihat mondar mandiri Sementara itu, awak media yang tidak ingin kehilangan momen berusaha menjaga Rizky Bilar di setiap pintu keluar Polres Metro Jakarta Selatan Rizky Bilar yang usah menjalani wajib lapor itu mengaku-takut disorot oleh alat media atas kasus KDRT ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!